Ada masih punya singur buletin Indonesia pagi, pepirsa pernikahan Kahiyang dan Bobi hanya menunggu hari. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pulang ke kampung halawannya di Solo untuk bergelar rapat kesiapan pernikahan putrinya. Dalam rapat tersebut, Jokowi juga menunjuk ke Wali Kota Solo, Efek Hadi Rudianto menjadi petugas atur Pampelgio menggunakan bahasa Jawa. Rapat persiapan resepsi yang berlangsung di kediaman ini dilakukan secara tertutup. Beberapa pejabat negara hadir dalam rapat yang dikelar di kediaman pribadi Presiden Jokowi, Jalan Kota Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarswari. Usai rapat, Kepala Negara didampingi Ibu Negara, Iryana Jokowi Dodo. Kahiyang Ayu dan Gibran Raka Buming Raka, beserta istri dan anaknya, berbagi hasil rapat tersebut kepada para jurnalis. Dalam keterangannya, Presiden menyatakan bahwa pernikahan Kahiyang dan Bobi akan dilakukan di dua kota. yaitu Solo dan Medan. Alhamdulillah, tadi saya cek sendiri dari seluruh kepanitiaan yang ada, sudah beres semuanya, tinggal mendistribusikan undangannya yang akan dimulai besok pagi. Tamu undangan kurang lebih 8 ribu. Selain menggelar rapat, Presiden Jokowi menunjuk wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, untuk menjadi petugas atur pembagio. Dalam tradisi resepsi pernikahan, Jawa atur pembagia harja, berarti sambutan selamat datang untuk para tamu undangan, dan di ucapkan dalam bahasa Jawa. Ya, kita persiapan, bantu ya seperti biasanya, kalau punya kepentingan Presiden hadir di Sony. Akhir, kita siapkan, maturasan, dan sebagainya, yang terutamanya adalah untuk kebutuhan undangan yang mau hadir dan harus dirayani. Hingga kini, persiapan pernikahan telah selesai dan berjalan sesuai rencana. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil cuti dan akan tetap bekerja selama persiapan pernikahan Kahiyang dan Bobi. Septyantoro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah.